Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Sejaga Isan mengecam tindakan pegawai honorer Kelurahan Jombang Ciputat yang melakukan pelecehan seksual. Diketahui pegawai tersebut mengecehkan tiga siswi SMK yang sedang magang di kantor Kelurahan. Dalam akun Instagram miliknya yang dilihat Info Indonesia Jumat 17 Desember 2021, Pilar membuat postingan terkait kecamannya itu. Siapapun dia, pelaku pelecehan seksual terhadap anak harus diadili. Tindakan keras kami lakukan dalam kasus asusilah yang dilakukan oleh seorang oknum pegawai honorer Kelurahan terhadap tiga siswi SMK yang sedang magang. Tulis Pilar Sejaga Isan. Pilar menyampaikan Pemkop Tangsel memastikan kasus tersebut dibawa ke ranah hukum. Pelaku berinisial SA pun sudah dipecat dari jabatannya sebagai pegawai Kelurahan. Atas kejadian tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf terhadap korban beserta keluarganya. Pilar juga mengapresiasi para korban yang telah berani melaporkan tindakan asusilah tersebut.